Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan channel saya lagi ya ini tema kali ini service poster ya ini poster 2 meter band kiriman dari mas Rian yang di di Bandung ya ini alamatnya sore yang sore yang Bandung Jawa Barat ini poster sudah lama ya ini sudah hampir satu tahun yang lalu ini sampai berdebu seperti ini penampakannya kemarin katanya konslet ya ini gara-garanya konslet nggak tahu yang konslet bagian mana ya jalur di sini putus di relay sensingnya sini elko nya disini pecah meledak dan wordpadnya juga mati ya oke kalau ini saya akan berbagi ya berbagi cara memasang wordpad untuk penggantian poster yang model seperti ini modelnya ini di cepet di cepet di atasnya jadi tidak di sodar di plat bawahnya ya ini modelnya di cepet nah untuk teman-teman yang ingin mengganti usahakan yang mosbet terutama yang mosbet cabutan ya mosbet cabutan itu rata-rata di bawahnya ini masih ada sisa tenal ya sisa tenal yang tidak rata nah seharusnya diratakan dulu ya harus diratakan dulu menggunakan amplas seperti ini ini diratakan sampai benar-benar rata supaya presisi ya nanti di lengket di pentingin supaya presisi kecuali yang mosbet baru ya kalau mosbet baru tidak usah diratakan karena sudah pasti rata ya ini khusus yang mosbet cabutan ini yang bekas ini pakai SAT 380 ya ini sudah for flat ini saya ganti dan sebelum ditempelkan di head sink langkah baiknya ya dikasih pasta setelah ini supaya penyerapan panas merata ya supaya merata dan untuk model yang dicepit seperti ini tidak usah di kasih full ya untuk pastanya cukup di bagian tengah-tengah saja bagian tengah saja sedikit karena kalau nanti dikasih full ini kan groundnya ya atau bodinya itu ikut ikut dead sink ya nanti tidak akan connect terhalang pasta yang ini yang kalau dikasih full jadi cukup di tengah saja seperti ini supaya supaya groundingnya masih connect ya sama disini kecuali yang model ditempelkan atau di soldier ya ini soldier langsung ke plat cepatnya 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 oke kita jepit dulu saya belum disolder ya saya buat video yang ringan-ringan saja ini teman-teman ya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin mengganti MOSFET sendiri ayam menangkri Oke teman-teman ini sudah selesai ya yang saya pasang ini kita coba cek biasnya dulu ya sebelum kita kasih input kita coba cek bias dulu ini posisi tak langsung ya ini jadi kabel dari PSU langsung masuk ke kit disini kita cek biasnya terbaca berapa ya untuk SAT 380 normalnya sekitar 0,5 volt atau setengah volt ini terbaca 0,450 jadi setengah volt kurang sedikit sudah batas aman Oke kita langsung pakai input ya ini sudah saya set di tengah 144 dengan input low inputnya 5W input saya normalkan dulu ya ini input dari PSU masuk ke session dulu kita coba outputnya sekarang ini skala 200 saya pakai 24 volt ya kita coba ini 200 lebih ya ini skala 2KW atau 2000 terbaca 250 Watt ini 250 dengan input baru 4W ya ini 4W dari RIC oke kita naikkan inputnya oh ini protect ya ternyata protect ini terbaca 350 Watt saya naikkan di 28 volt ini 350 ya 150 Watt sampai berdebu sekali ini sudah lama ini hampir satu tahun yang lalu ya oke sudah normal ini bekasnya ya oke sudah normal ini bekasnya ya ini video video cara penggantian MOSFET ini video cara penggantian MOSFET ya bagi teman-teman yang ingin mengganti sendiri bisa dipraktikkan ya atau yang belum paham nanti bisa di WA oke sudah normal oke sudah normal mas Rian yang di Bandung sana ya tinggal kembalikan oke video cukup sampai disini dulu ya temanya penggantian MOSFET ini servis coaster 2 meteran coaster ht oke cukup sekian dari saya kita nantikan konten selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati